Intro Halo warganet, kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora menuai pilu karena penjelasan polisi saat tubuh sang pedangdut yang dibantin berkali-kali namun Rizky Bilar membantahnya dikutip dari detik.com kuasa hukum Rizky Bilar merasa tuduhan KDRT yang ditujukan ke kliennya terlalu berlebihan itu enggak, itu berlebihan walaupun visum ada, kan belum ada pemeriksaan kata ADR Pil, kuasa hukum Rizky Bilar di Polres Jakarta Selatan, Kamis 6 Oktober 2022 soal bantahan itu, ADR Pil mengaku sudah bertanya langsung ke Rizky Bilar Rizky Bilar membantah membanting sang istri Bilar menceritakan kronologi versinya hingga Lesti Kejora terjatuh di kamar mandi iya, jadi begini sebenarnya kata dibanting-banting itu tidak benar dibanting berkali-kali tak benar sebenarnya itu Bilar menepis Lesti kemudian dia mau ke kamar mandi Lesti ngejar dan narik ditepis begini Lesti jatuh jelas ADR Pil menurut Rizky Bilar juga sempat bertanya pada Lesti Kejora soal itu Rizky Bilar mengatakan Lesti Kejora tak sengaja kebanting Lesti juga bukan dibanting tapi kebanting saya sudah tanya ke Bilar apa benar itu Lesti dibanting-banting kata dia tidak benar bang saya juga sudah tanya ke Dede Lesti bilang juga bukan dibanting tapi kebanting sambungnya menirukan apa yang diucapkan Rizky Bilar dalam kronologi yang tertulis di Polres Jakarta Selatan tertulis Lesti Kejora dicekik hingga dibanting Rizky Bilar terlapor emosi dan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban tulis keterangan polisi korban terjatuh di lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang kemudian pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai dan berulang kembali Hal Senada juga diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan akibat tindakan Rizky Bilar Lesti Kejora mengalami pergeseran tulang leher dan lebam ada pergeseran di leher-leher itu tulang itu kata Kombes Pol E. Zulpan ada juga lebam kan dia dibanting di kasur dibanting nah terus di kamar mandi itu yang dileher itu akibat bantingan di kamar mandi itu tegasnya iya Rizky Bilar sendiri pada kamis 6 Oktober 2022 harusnya memenuhi panggilan pihak kepolisian Jakarta Selatan atas kebutuhan pemeriksaan tuduhan KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora namun Bilar diketahui belum bisa memenuhi panggilan pertama ini di saat bersamaan diketahui jika puluhan wartawan sudah memenuhi Polres Jakarta Selatan untuk meminta keterangan dari Rizky Bilar secara langsung namun rupanya hanya pengacara dari Rizky Bilar yang nampak datang memenuhi panggilan pihak kepolisian yakni Neas Ginting pihak pengacara Bilar disebutkan datang untuk menyerahkan surat pengajuan penundaan pemeriksaan Neas pun menjelaskan kondisi terkini pria yang masih berstatus suami Lesti Kejora tersebut dia tidak bisa datang karena terganggu sikisnya kata Neas Ginting mengutip suara.com lebih lanjut disebutkan bahwa Bilar mengalami masalah sikis imbas pemberitaan dan berbagai tudingan miring tentang dirinya yang beredar di media sosial kan menampilkan berita atau narasi yang kurang baik ya tentang dia tambah Neas di saat bersamaan saat ini diketahui jika polisi masih mendalami laporan Lesti Kejora terkait dugaan KDRT yang dilaporkan polisi menjelaskan sudah memeriksa beberapa saksi dan mengambil rekaman CCTV dari rumah pasangan suami istri tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati